Astagfirullahaladzim, ada! Ya Allah, Ya Allah! Kecilakan kapalnya malik! Ya Allah, korbannya! KMP Yunis tenggelam di Selat Bali pada selasa sekitar pukul 19.06 waktu Indonesia Tengah. Kapal berlayar dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan kandas saat akan bersandar di pelabuhan Gelimanuk, Bali. Ya Allah, korbannya sudah banyak yang jauh! Kamu nanya mana ini? Dari data manifest, jumlah penumpang sebanyak 41 orang, ABK 13 orang dan petugas kantin 3 orang. Kapal juga membawa 17 unit truk sedang, 6 unit mobil pribadi dan 2 unit sepeda motor. Seluruh kendaraan ini ikut tenggelam bersama KMP Yunis yang tenggelam di dasar laut. Ya Allah! Sebagian korban berhasil menyelamatkan diri dibantu KMP Samudera Utama dan KMP SMS Wakarya yang melintas di sekitar lokasi tenggelamnya KMP Yunis. Ombaknya kan besar Pak, ya ombaknya besar, mungkin itu ada yang bocor enggak tahu, terus miring ke kiri, miring ke kiri terus apa, terkematannya berat-berat-berat itu kan langsung ke kiri semua, terus ke kiri gitu loh. Numpuk, 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 ini terus ya, tengkurap kapal, iya tengkurap. Jadi, anu tengguling ya? Iya, nguling tengkurap, misalnya tadi naik ke punggungnya, istilahnya ke punggungnya. Penumpang yang berhasil diselamatkan kapal-kapal lain yang berlayar di Selat Bali, dievakuasi menuju pelabuhan Ketapang. Beberapa korban yang tidak sadarkan diri dilarikan ke rumah sakit, sementara korban yang masih sehat dievakuasi ke ruang tunggu penumpang pelabuhan untuk diberikan pertolongan. Hingga Rabu pagi, Kepala Basarnas Bali Gede Darmada menyatakan jumlah korban meninggal 7 orang, selamat 44 orang, dan dalam pencarian 6 orang. Saat ini, tim Sargabungan masih menyisir sepanjang perairan utara pelabuhan gilimanuk untuk mencari korban yang bisa diselamatkan. Titiknya nanti ya di sekitar lokasi kejadian, kemudian nanti kita akan menyisir karena arusnya ke utara, kita akan juga ke utara. Kemudian juga ada yang ke selatan, nanti kita akan bagi beberapa kapal yang ada dari kapal Ditpol Air Polda Bali, dari Pores Satol Air Pores Jembrana, maupun dari Basarnas dan kapal dari TNI Air. Sementara itu, dua kapal perang Republik Indonesia, KRI Rigel dan KRI Sokputan juga diperbantukan untuk pencarian KMP Yunis. Kapal perang ini masing-masing memiliki kemampuan untuk mendeteksi kondisi bawah laut dan diharapkan mampu mencari korban yang masih tenggelam. Tim Liputan, CNN Indonesia